Oke, ini kita lagi di kebun Mas Bayu Haji di daerah mana ini Mas? Ini maksudnya wilayah Magu Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Seliman, Yogyakarta. Oke, nah ini ground-groundannya isinya apa aja ini Mas Bayu Haji? Saya dominan di vikus utamanya pohon kimeng. Kimeng? Iya. Oke, sejak kapan ini mulai ngeground ini? Saya mulai dari bulan Februari tahun 2021. Itu baru belajar di Youtube termasuk akunnya Mas Isinya ini juga, itu referensi saya. Tahun 2021 ya, tanam sekitar berapa waktu itu? Awal tanam sekitar 40 bat, 50 batan, tapi dominan kimeng. Ada juga beberapa jenis karena dulu saya orientasi pengen belajar hampir semua pohon tak pelajari. Pada akhirnya saya ngambil kesimpulan, oh ternyata kimeng yang paling cepat perkembangan di tempat saya. Oke, untuk kimengnya ini Mas Bayu Haji, pertumbuhannya relatif cepat tadi katanya. Menurut Mas Bayu Haji, kelebihannya apa di sini, di lahannya Mas Bayu Haji? Kalau kebetulan di sini kan mungkin dari faktor kondisi tekstur. Kontur tanahnya kan dominan pasir. Asumsi saya karena pasir mungkin kan karena pergerakan akar terlalu gampang. Istilahnya pohon tubuhnya pun cepat, tapi ya juga harus diimbangi dengan kesuburan. Dan sebenarnya kunci utama kesuburan di tempat saya itu kan dari lumpur yang, lumpur kolam. Istilahnya di belakang pohon ini kan ada kolam yang ketika panen lumpur itu saya angkat, itu jadi media utama seperti kananam, tapi juga tetap kohe plus sekam juga harus ada. Oke, nah ini biar teman-teman tahu bahwa ini lahan groundnya Mas Bayu Haji, ini kan di sekeliling kolam ya, di sekeliling kolam ikan berarti relatif banyak air sebenarnya Mas Bayu Haji. Oke, medianya tadi pakai apa untuk di groundnya ini? Utamanya kalau saya, kalau orang lain baru-baru mungkin campuran kohe sekam sama tanah, nah saya tanahnya saya ganti pakai lumpur, endapan kolam ketika saya panen, nah itu yang saya manfaatkan. Berarti yang dikeruk dari kolam ya? Iya, iya, simbiosis. Jadi ketika istilahnya kolam itu lumpur itu sisa, tapi ketika kita angkat kita manfaatkan ternyata, itu nilai plus buat tanaman. Oke, berarti selain lumpur, tanah lumpur itu tambahin apa lagi Mas? Kohe, kambing sama sekam. Oke, nah untuk bahan-bahan yang di ground ini asalnya dari stek atau cangkok? Ada beberapa yang stek, ada yang cangkok juga. Oke, berarti cangkok sama stek ya? Iya. Oke, awal nanam ukuran berapa Mas Bayu Haji? Taruhlah ini Mas, ini sekarang kalau diukur lingkar mungkin sudah empat puluhan. Ini kemarin nanam dari rata-rata, lata-rata, paling ukuran jempol tangan. Oh, jadi jempol tangan. Iya, los pucok. Oke, berarti sudah pernah panen ini sebelumnya? Alhamdulillah sudah untuk penanaman yang pertama, 50 batang itu belum ada satu tahun, sudah saya borongkan sudah laku. Ini siklus kedua, ini umur rata-rata satu tahun sampai dengan satu tahun lebih 3-4 bulan, 15-16 bulan sekitar itu umurnya. Berarti untuk targetnya itu sekitar ukuran small, medium gitu atau gimana? Ada beberapa, tergantung dulu ketika proses pemecahan, kalau yang terlanjur dipecah tinggi, saya target ke medium. Tapi kalau yang kebetulan dulu cabang rapat, saya mecahnya itu tidak terlalu tinggi, saya program ke small. Oke, Mas Bayu Haji, bisa diceritain tahapannya dari awal cangkok, kemudian pecah batang, seperti itu? Jadi ini kan dulu beberapa, ada yang istilahnya saya cuma beli, tidak, istilahnya tidak nyangkok sendiri. Ketika baru beli, biasanya saya polybag dulu, ada yang melihat dari, kembali lagi melihat kondisi cangkokan. Kalau akarnya memungkinkan dipecah langsung, lebih cepat dipecah langsung, baru ditanam polybag, 2-3 minggu akar sudah mulai jalan, baru dipindah ke ground. Nanti lanjut proses tahap berikutnya. Oke, berarti di awal pecah 4 gitu ya? Rata-rata saya seperti itu, tapi ada juga yang langsung saya tanam cangkokan, nanti program di lahan juga ada. Tapi tingkat kesulitannya lebih, konsekuensinya seperti itu. Oke, di awal pecah 4, kemudian tanam di ground, nanti ada pecah lagi, proses pecah lagi? Sekitar umur berapa biasanya, Mas? Kalau di tempat saya, misalkan itu kondisi normal, taruhlah tidak ada kendala di penyakit di atas maupun di dalam yang istilah uret itu. Pohonnya seumpul? Ya, itu mulai umur 2 setengah bulan sudah mulai bisa diproses lagi ke pemecahan, mungkin dari 4 jadi 8. Lihat sikon nggak harus 8, barangkali ada 1 yang dulu pecahnya kurang maksimal, bisa jadi 7 dulu. Lihat sikon, dilihat enaknya saja, ke depan itu mau diarahkan bentuknya seperti apa. Oke, untuk perawatannya Mas Bayu Haji, apa saja yang dilakukan selama proses ground bimbang ini? Mungkin tambahan pupuk atau untuk penyakit gimana? Kalau untuk mengendalikan penyakit yang di atas, saya insek itu bisa dikatakan rutin 1 bulan 2 kali. Kalau dulu cuma 1 merek insek, tapi mungkin karena saya itu orangnya pengen segera penyakit itu hilang, sekarang saya biasanya saya oplos 3-4 macam. Nah, untuk penambahan pupuk apa? Penambahan pupuk biasanya saya lihat, jadi ketika dulu di awal mungkin pupuknya kurang, sementara target pohonnya kok gede. Biasanya saya lihat kalau pucuk-pucuknya ini sudah nggak ada tarian, berarti kan nutrisi kurang, biasanya saya tambah lagi pakai kohe. Oke, berarti rata-rata target untuk panennya ini dari ukuran atau umurnya Mas? Kalau saya dari ukuran. Dari ukuran, ya. Kadang umurnya bahkan kemarin itu ada yang baru 7-8 bulan sudah ses medium. Oh, gitu. Untuk jarak tanamnya ini gimana Mas? Bayu aja. Kalau saya kan kebetulan lahan saya itu terbatas, jadi saya cuma memanfaatkan pinggir-pinggir pulang, saya maksimalkan. Sebenarnya idealnya kalau buat medium, ada space antara ini talang itu 1 meter. 1 meter. Itu untuk mengoptimalkan cabang bawah biar tumbuh normal. Kalau space-nya kurang, nanti pohon itu cuma narik ke atas, tangan-tangannya, istilahnya PR-nya ke belakang lebih banyak lagi. Oke, Mas Bayu Aji, misalnya ada teman-teman yang minat atau tertarik mau beli bonsai, bahan bonsai kimeng. Mas Bayu Aji, ini lokasi pasnya ini dimana? Lokasi pasnya jadi di Dusun Santan. Kalau di Jogja, ancar-ancarnya saya depan Trasmat Jogja. Santan, Magu Harjon, Depok Sleman. Nomor WA-nya? Nomor WA-0813-8279-7789 Oke, bisa kirim-kirim ya, Mas? Bisa. Oke, seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke, terima kasih banyak, Mas Bayu Aji. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.